Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rino Tarino Ketua Serikat Nelayam Berdikari KUB Dari Desa Cemara Kulon, Bapak Tindramayu Dengan adanya pelatihan keamanan yang di kapal Dan kita yakin ini juga untuk bisa Artinya dan kita juga betulan Saya ini asli nelayan Asli nelayan dari nelayan dan kita yakin Ketika adanya pelatihan ini Teman-teman dari 14 muara Yang sudah saya kondisikan ini Mengerti dan ini untuk bisa ketuk tular Terhadap teman-teman yang ada di Muara masing-masing dari 14 muara ini Jadi kalau menurut saya Apresiasi ya Karena sudah dibantu Dan difasilitasi oleh anggota DPR RI Yaitu Bapak Ono Surono ST Untuk adanya kegiatan-kegiatan Keamanan yang ada di laut Kita yakin Ini lebih efektif dan bisa menjaga Semua nelayan yang KUB Tindramayu Ya kalau misalnya kita Sehari-hari yang saya lakukan disini Itu udang Udang jerbung ya namanya Dengan udang icik namanya Karena posisinya itu masih di bawah 2 GT Yang banyak 5 GT itu bisa kehitung lah ya Jadi kalau masih 2 GT itu Dan masih di dalam pinggir mas ya Masih belum ini ya Belum jauh Karena masih berdekatan dengan sero Disana kan di Muara kan ada sero juga Dan itu sero itu Buci Barat ciri khas Dan tetap saja itu juga nelayan Kalau kecelakaan itu ya tadi mas Ketika angin gelombang dan angin barat ini Kencang Terus posisi ini lagi bola tanggung ya Bola tanggung di tengah lautan Dan kita yakin pasti Dia juga agak bingung Bahkan saya pribadi sendiri juga pernah Karena apa Ya ditimpahin gelombang itu Tetapi dengan kita posisi dengan harapan kita Dengan tenang Untuk bisa menuju satu muara Dan kita yakin ya bismillah Tetapi keamanan-keamanan Itu pada saat itu kan belum Tetapi ketika adanya kegiatan-kegiatan seperti ini Dan kita yakin untuk di fasilitasi Dari kementerian Dan itu juga kita yakin buat Keamanan kita masing-masing yang ada ABK-nya Alhamdulillah Sekarang didampingi oleh penyuluh perikanan Bahkan sampai didampingi Dinas perikanan juga Ya sering komunikasi dengan saya Artinya bagaimana caranya Perikanan di Kabupaten Indramayu ini Biar lebih maju Makanya kita juga berpikir bahwa Cemara Kulon ini mas Kebetulan belum ada TPI Makanya juga kita ada harapan Mungkin bisa sampaikan juga Karena ketika TPI itu Wadah nelayan Yang bisa mengangkat harga-harga nelayan Kalau mengucapkan terima kasih Saya juga mengucapkan terima kasih sangat juga Sebanyak-banyaknya ya Karena yang saya harapkan Tadinya Pak Menterinya datang ke sini Biar kita lebih Artinya bisa mengenal dengan kondisi kita Ada di desa Cemara Kulon ini mas Makanya juga ketika ada yang mewakili Baik dari manapun Untuk menyampaikan materinya Beberapa hal Ya kita juga apresiasi Dan saya mengucapkan Terima kasih kepada Kementerian Kautan dan Perikanan Dengan Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu Yang sudah memfasilitasi Adanya pertemuan hal ini Karena ibu penanti di rumah Jadi bapak-bapak harus Benar-benar untuk sehat Lanjut kelayan Indramayu Kaya! Kaya! Kaya!